Pemirsa, berjumpa kembali dengan Genius X-Talk Methodology. Kali ini saya akan berbicara mengenai satu konsep dalam hubungan internasional yaitu National Security. Kata National Security merupakan sebuah konsep tradisional yang sudah sangat lama sekali digunakan untuk melihat bagaimana sistem di dalam hubungan internasional itu berjalan secara normal. Kita mulai sejak Perang 30 Tahun di Eropa yang merupakan era yang sangat krusial karena terjadinya perang agama antara golongan Kristen-Katolik dan golongan Kristen-Katolistan. Yang kemudian diakhiri dengan Perjanjian Westphalia. Dan sejak saat itulah negara kebangsaan lahir yang dalam hal ini kemudian setiap aktor atau setiap negara di dalam hubungan internasional membangun satu konsep kedaulatan. Yang di situ ada unsur people, ada unsur masyarakatnya, penduduknya. Yang kedua ada unsur batas-batas wilayahnya, geografisnya. Kemudian yang ketiga ada pemerintahan negara-negara yang sekarang muncul ini mengikuti pola-pola yang dikembangkan setelah Perjanjian Westphalia itu. Dan konsep keamanan nasional kemudian menjadi sangat penting sekali karena di situ ada dua kata yang kunci yaitu yang pertama itu protect, melindungi warga negara dan melindungi wilayah. Yang kedua adalah garansi atau jaminan dari kekuasaan untuk memelihara perdamaian dan memelihara kerukunan baik secara domestik maupun internasional. Dua konsep ini kemudian menjadi satu hal yang dicabarkan melalui berbagai konsep yang dapat kita temukan. Pertama kali ada tentang geostrategi dan geopolitik. Dua konsep inilah yang melahirkan peran dunia kedua. Di mana negara-negara ingin mengembangkan geopolitiknya dan geostrateginya untuk mengembangkan wilayah. Baik itu wilayah pengaruh maupun juga agresi. Yang dimotori oleh Jerman kemudian Jepang kemudian juga diikuti oleh negara Italia. Yang pada hakikatnya juga mengakhiri era kolonialisme tradisional yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa. Seperti Inggris, Perancis, Portugis, Belanda yang menguasai seluruh dunia. Baik secara ekonomi maupun secara politik. Tetapi yang kita lihat di dalam proses kolonialisme dan imperialisme ini. Di situ setiap negara kemudian mengubah sistem internasional yang damai menjadi sistem internasional yang anarkis. Nah dalam konteks ini maka konsep security nasional ini berkembang. Tentunya yang pertama kali dilihat adalah ancaman dari negara-negara lain terhadap negaranya sendiri yang perlu dilindungi. Kemudian adanya gangguan-gangguan yang terjadi baik itu di perbatasan maupun gangguan-gangguan yang terjadi di dalam negeri yang melibatkan komponen asing. Kemudian juga adanya asutan imperialisme budaya yang dilakukan oleh negara-negara dari luar. Yang kemudian mempengaruhi tidak hanya secara ekonomi. Ini asutan-asutan ideologi yang kemudian dapat mencecarkan budaya dan kemudian bisa saja juga mempengaruhi kebudayaan. Sehingga sebuah komunitas masyarakat negara pun komunitas masyarakat di tingkat regional dan lokal. Kemudian menjadi terkonstraksi dan kemudian sangat dikhawatirkan mereka kehilangan identitas. Terakhir adalah persoalan teror yang digunakan untuk tidak saja merupakan pasar senjata dari pabrik-pabrik senjataan. Tetapi juga kita melihat bahwa terorisme kemudian menjadi suatu alat untuk menguasai sumber-sumber daya energi, sumber daya alam dari negara lain. Termasuk juga cara-cara untuk menguasai suatu negara, baik secara politik maupun secara ideologis. Di dalam konteks domestik ke sekuriti nasional ini adalah satu konsep yang sesungguhnya sudah saya tulis pada tahun 2013. Saya presentasikan di sidang AIHII di Malang bahwa tiga kunci penting di dalam konsep nasional security ini. Yang pertama adalah tentang survival. Bagaimana sebuah negara itu menjamin keperlaksungan hidup warga negaranya. Kemudian yang kedua bagaimana negara menjamin juga self-sufficiency, kebutuhan memenuhi sandang pangan secara mandiri. Dan yang ketiga adalah bagaimana hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara tetangga. Kita ingat tentang konsep Bukarno tentang kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan budaya. Itu adalah konsep self-sufficiency yang menjamin rakyat untuk hidup tentang damai yang dipayungi oleh sekuriti nasional ini. Tetapi memang agak aneh ya Amerika Serikat misalnya mau membangun tembok dengan Meksiko, tembok perbatasan. Mengingatkan kita pada tembok Cina yang bangun untuk melindungi negaranya dari serangan negara-negara lain. Dan cukup aneh karena sejarah telah membuka bahwa tembok demikian tidak terlalu efektif. Karena hal itu berhubungan erat. Sekuriti keamanan ini tidak saja pada hal-hal yang bersifat fisik. Tembok Yerusalem untuk pertahankan kota Yerusalem. Tembok Cina untuk pertahankan dinasti Cina. Jadi hal ini merupakan sebuah peninggalan sejarah yang sekiranya tidak perlu lagi dilanjutkan seperti itu. Kita membayangkan Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan lautan. Kalau mau ditembok secara fisik pasti tidak mungkin. Bahkan dari itu saya mengambil satu konsep Jawa yang begitu sangat relevan dengan saat ini. Konsep dasar ini begitu sangat penting sekali karena bagi orang Jawa yang lebih penting bukan persoalan tembok fisiknya. Tetapi adalah mangkoknya. Jadi kecukupan sandang dan pangan seperti dalam konsep self-sufficiency yang saya sebutkan di depan. Ini adalah basis social cultural security yang kemudian di dalam konsep hubungan internasional disebut sebagai konstruktivisme. Tapi terlepas dari paradigma konstruktivitis bahwa masyarakat Indonesia sendiri sudah mempunyai satu konsep yang sangat kuat di dalam hubungan internasional yang kemudian diterjemahkan di dalam jarkon-jarkon politik luar negeri yang mengarungi samudera di antara dua karang. Kemudian zero enemy yang juga diterjemahkan down to earth. Artinya bahwa kita tidak terlalu melihat ke luar. Tetapi justru konstruksi keamanan di dalam negeri ini menjadi sangat vital. Kemudian juga kita sekarang memasuki strategi keamanan milenial. Sudah berantut banyak hal yang dilakukan untuk sekuriti nasional di era cyberspace ini. Kita melihat kebijakan WhatsApp di dalam hal forward deck untuk sebuah informasi hanya berlaku lima kali saja. Tetapi sudah langsung orang akan dapat menghacker atau mencegul sistem itu dan bisa saja menyebarkan dengan cara yang lain. Yang kedua adalah untuk melindungi privasi masyarakat, untuk melindungi privasi warga negara, baik secara ekonomi maupun secara moralitas. Maka ditempitkanlah undang-undang IT termasuk juga pembatasan-pembatasan atau ketentuan yang berlaku di dalam media sosial dan media internasional seperti YouTube, Facebook, dan kemudian blog-blog atau website yang dibangun itu kemudian mengambil satu etika universal. Seperti pembatasan pada seks, pada kata-kata kasar, kemudian pada pelecehan, kemudian juga pada ketidakpatutan di dalam menyajikan sesuatu seperti horor, kemudian ikan, dan kemudian hal-hal yang tidak pantas diteparkan melalui media internasional. Jadi, sekarang ini dalam menghadapi cyber warga, cyber kriminal, dan juga cyber terorisme, maka konsep tentang keamanan nasional itu bergerak dari hal-hal yang bersifat seri kemudian kepada yang bersifat universalisme. Kalau kita simpulkan bahwa sejak Perang Dunia Kedua dengan multipolar system, bergerak bipolar system itu, kemudian sekarang lebih kepada universalisme, bahwa dunia menjadi satu, dunia menjadi sama, dan keamanan nasional itu sudah barang tentu juga berubah konsepnya, dari konsep yang bersifat strategik geografis dan strategik politik kepada konsep yang bersifat social culture approach. Pendekatan-pendekatan kontroktivistis kemudian menjadi sangat rasional di dalam hal kita melihat tentang keamanan nasional dan keamanan literasional. Jangan lupa untuk berkomentar di bawah dan juga subscribe supaya saluran ini terus bertahan. Terima kasih atas perhatian Anda, bye, ciao.